Terima kasih atas Sifatmu kami bisa belajar hari ini Berkahilah guru kami Selamat menikmati Jadi saya akan menjelaskan tentang materi Nanti ada LKS yang saya jelaskan ini Melalui LKS Nanti mengerjakannya tidak hari ini Tapi untuk besok Jadi sekarang saya hanya menjelaskan saja Tentang LKSnya Dan apa yang harus kalian lakukan dari LKS itu Jadi kita mulai dulu Ini saya share dulu screen saya Oke, kita mulai ya. Nah, ini jadi LKS-nya. Nah, ini LKS-nya ya. Oke, ini LKS-nya. Kalau kemarin di sekolah kita sudah belajar tentang tekanan zat padat. Sekarang yang percobaan malam itu, pakai lilin saya plastisin. Sekarang karena kita terpapar oleh jarak, jadi mau nggak mau kita pakai simulasi. Nanti ada percobaannya melalui simulasi lewat web. Jadi, kalian nanti silakan akses website ini. Ini sudah ada di LKS-nya nanti di Google Classroom. Nanti saya akan upload LKS-nya. Kemudian kalian nanti akses web ini. Cara mengaksesnya tinggal, ya kalau copy paste boleh. Kalau mau langsung, dari sini pijit, control, dan di klik. Oke, gitu. Control-klik. Nanti kalian akan otomatis menuju ininya. Bentar, ini sambil saya cek juga. Nah, ini. Oke, ya, safe. Terima kasih masih menyaksikan ya. Oke, ini aplikasinya ini ya. Tunggu sebentar, agak loading lama. Ini pet, apa, situs ini pet coloran ini banyak ya simulasi-simulasi. Tidak hanya ini saja, tapi banyak juga. Kalau kalian akses, nanti banyak di situ simulasi-simulasi tentang IPA. Kalau nggak salah, ini pernah saya kenalkan juga waktu kelas 7 kalian ya. Bentar, ini agak lama ya. Oke, nah ini dia ya tampilannya. Jadi sama seperti di LKS seperti ini ya. Kalian nanti disuruh buka aplikasi PET. Bukan aplikasi ya, tapi lewat web saja di sini. Nanti tampil saja seperti itu. Kalian cukup ikuti instruksi dari sini. Jadi kita akan coba di sini nih ya. Intinya adalah aplikasi lewat web ini mensimulasi tekanan yang ada pada kolam ini. Kan awalnya kita mau praktikum, tapi karena kita tidak bisa bertemu, kita lewat simulasi ini saja. Ya, praktikumnya jadi bisa kalian lakukan di sini. Bermut ini ya. Pertama, Hanif kenapa? Hanif. Oke,cip. Perniatan lagi ya Hanif ya. Oke, mantap. Pertama, kita disuruh diisi air hingga penuh dengan cara membuka keran pengisi. kemudian aktifkan ruler dan grid kemudian pilih menu untuk menonaktifkan tekanan udara jadi tadi ini sudah saya penuhin kalau kondisi awalnya kan seperti ini cara memenuhkannya ini dengan tarik kerannya isi sampai penuh, katanya tadi ya disuruh isi sampai penuh kemudian tadi disuruh mengaktifkan ruler dan grid ini ruler dan grid ini untuk mengukur kedalaman tapi karena saya kira kalau dua-duanya memakan tempat, kalian aktif satu saja lah ya, aktifkan satu saja kita aktifkan grid saja gridnya 1 meter, 2 meter dan 3 meter kemudian karena ini judulnya yang pertama itu kan mengetahui hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis jadi kita akan lihat pengaruh kedalaman terhadap tekanan zat sair tapi sebelumnya kita matikan ini ada atmosfer ya tekanan udaranya kita matikan dulu karena kalau kita tidak dimatikan kalian lihat disini nilainya 110.000 kilo pascal jadi terpengaruh oleh tekanan udara tapi kalau kalian non-aktifkan nah ya jadi ini murni tekanan zat sair saja ya jadi kalian disini nanti disuruh mengukur katanya coba kita lihat lagi LKS nya nah disuruh mengukur kedalaman 1 meter 2 meter dan 3 meter ya nanti hasilnya dicatat disini jadi disini nilai kedalamannya 1 meter ya kan 2 meter dan 3 meter nanti baca alat ukurnya berapa di 1 meter berapa tekanannya di 2 meter berapa tekanannya di 3 meter berapa tekanannya bagaimana caranya kita tinggal taruh ini saja alat ukurnya di 1 meter kira-kira segini ya di 2 meter berapa ya kira-kira segitu dapatnya di 3 meter nah gitu ya di 3 meter hati-hati jangan sampai jarumnya menodos ke dasar ini ya ke dasarnya jadi segini nih kurang lebih nah gitu ya nah taruhlah sudah dapat hasilnya misalkan ini contoh ya tadi sepertinya sudah 10 disini 20 disini 30 ya jadi tekanannya 10 1 di tekanan di 1 meter itu 10 kilo pascal tekanan di 2 meter itu 20 kilo pascal dan tekanan di 3 meter itu 30 kilo pascal misalkan contoh ya nah berarti karena ini judulnya hubungan kedalaman dengan tekanan hidrostatis maka apa sih pengaruh kedalaman terhadap tekanan air tersebut cuman kalian perhatikan datanya di 1 meter 10 di 2 meter 20 di 3 meter tekanannya menjadi 30 jadi kesimpulannya apa semakin dalam maka bagaimana tekanannya ya kalian nanti buat kesimpulan tulis di bawah ya 1 kesimpulannya itu dan kemudian disini disuruh diminta membuat grafik ingat ya membuat grafik ini pernah juga kalau gak salah tapi saya ulang saja caranya membuat grafik berdasarkan data ini kalian disini kalian membuat grafiknya insert oke insert kemudian kita digit chart disini kemudian ada line line pilih yang lain ya oke ya tunggu ya karena akan keluar excel nah ini nah datanya kalian masukkan disini ya ini adakan datanya begini ya oke berarti untuk kategorinya kita isi dengan 1 meter disini 2 meter disini dengan 3 meter ya sementara seri 1 nya kita ganti dengan tekanannya ya tekanannya tadi datanya masukkan disini 10 disini 20 disini 30 begitu kan ya nah klik karena yang ini yang 2 ini tidak terpakai kita drag aja menjadi segini ya nah sudah selesai seperti ini jadi ini 1 meter 2 meter 3 meter tekanannya berapa 10 20 30 ya oke kemudian kita close aja wordnya kemudian nah ini jadi sudah jadi grafiknya seperti ini ya oke nah itu sudah jadi biarkan nanti kalian tulis kesimpulannya disini apa kesimpulan 1 kesimpulan 1 kesimpulan 1 nya apa oke oke maaf ya kesimpulan 1 nya udah nah itu kegiatan pertama gitu jadi kita mengetahui pengaruh kedalaman terhadap tekanan dari datanya nanti ini datanya sudah ada kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian buat disini tuliskan kesimpulannya di bawah semakin dalam maka tekanan akan bagaimana ya itu untuk percobaan yang pertama nah untuk percobaan yang kedua kita akan mengetahui hubungan masa jenis cairan terhadap tekanan hidrostatis sekarang yang dirubah kalau tadi kan dirubah tekanan kedalamannya kalau sekarang yang dirubah masa jenisnya bagaimana caranya kita mengatur slide fluid density menjadi gasolin water dan honey gasolin itu bensin water air honey itu madu caranya bagaimana kedalamannya tetap sama tapi yang dirubah adalah gasolin water dan honey di tabelnya ini ada kesalahan mohon maaf disini kalian tuliskan masa jenis gas gas air ya masa jenis gas air dalam kilogram per meter kubik kalian ganti saja itu ya ininya masa jenis gas airnya apa disininya baru nah kita balik lagi ke yang pet tadi ya ini kita restart bagaimana caranya tadi katanya ini disuruh sama isi sampai penuh kemudian kita taruh gridnya kita taruh alat ukurnya di kedalaman 2 meter katanya ya lupa atmosfernya juga kita matikan atmosfernya dimatikan kemudian kita taruh disini ya nah baru kita lihat ini ada disini fluid density kan ada gasoline ada water ada honey nah untuk yang water sudah nih kurang lebih 20 lah ya kita catat dulu di tabelnya untuk yang air masa jenisnya berapa air air itu seribu ya seribu disini kita tulis air ininya seribu ya tekanannya 20 katanya tadi ya kemudian kita ukur untuk gasoline gasoline itu berapa oh density nya 700 tekanannya kurang lebih 14 lah ya kita catat disini bensin tadi masa jenisnya itu adalah 700 kemudian disini alat ininya tadi berapa 14 14 oke kita urutannya kita ganti saja ya urutannya karena tadi bensin duluan harusnya oke gitulah ya disini disuruhnya kan gasoline dulu ya gasoline air baru yang terakhir honey atau madu madu itu berapa masa jenisnya madu kita geser aja ke honey honey itu 1420 ya masa jenisnya 1420 kita lihat berapa tekanannya masih pada kedalaman yang sama ya semuanya sama di 2 meter ini kurang lebih 28 28 ya nah berarti bagaimana nih kesimpulannya hubungan masa jenis airan terhadap tekanan hidrostatis masa jenisnya lihat dari bensin ke air ke madu semakin apa ini ya kemudian tekanannya 1420 2028 ini semakin apa nanti kalian jelaskan hubungan antara masa jenis dengan tekanan jat cair atau tekanan hidrostatis tulis di kesimpulan juga sama ya disini disini juga ada grafik silahkan kalian buatkan grafiknya berdasarkan data disini caranya sama dengan yang nah disini ya yang sudah saya jelaskan tadi disini insert kemudian kalian pilih chart kemudian nanti pilih yang lain ini ya nanti caranya sama saja silahkan kalian masukkan nanti datanya untuk membuat grafik jangan lupa disini membuat kesimpulan yang keduanya apa berdasarkan data disini Yara selamat datang kembali Yara oke itu mungkin ya sekarang kita buka sesi tanya jawab oke silahkan siapa yang mau bertanya angkat tangannya boleh ngomong pak boleh silahkan kalau mau bertanya yang bertanya boleh boleh yang mau bertanya saja yang mau bertanya siapa yang mau tanya dulu di atas air semuanya dengerin dulu Zahra ya semuanya dengerin dulu Zahra kan tadi yang air 1000 kg per meter kubik terus 20 nya dari mana 20 nya yang mana oke bentar ya Zahra ini pertanyaan Zahra ya kita jawab pertanyaan Zahra tadi kan yang air 1000 kg 20 nya yang dari mana kita geser ke air nih nah dari sini ya jadi dari tekanan ini Zahra ini kan kalau dibulatkan 20 lah ya tapi kalian nanti di data kalian jangan dibulatkan ya datanya sesuai ini saja sesuai pengamatan kalian nanti ya 19,682 kilopascal gitu ya nah ini kan kalau digeser ke gasolin tuh berubah lagi kan tekanannya ya kalau geserin ini water tadi sekitar segitu ya nanti honey nah segini ya ini untuk percobaan yang kedua kalau percobaan yang kedua kedalamannya sama semua tapi kita geser yang masa jenisnya densit air dan minyak tapi kedalamannya sama itu percobaan yang pertama tapi kalau untuk percobaan yang kedua ininya ada di air ya tapi kita ukur kedalaman yang berbeda di 1 meter berapa di 2 meter berapa di 3 meternya berapa itu percobaan yang pertama jangan lupa untuk menonaktifkan ini tekanan udaranya karena kalau di on kan ini beda hasilnya nanti ya ya beda hasilnya jadi nonaktifkan dulu tekanan udaranya atau atmosfernya nonaktifkan dulu oke itu pertanyaan dari Zahra silahkan ada lagi gak yang mau bertanya yang lainnya aku lupa aku lupa bagas bagas oke kan bagas kenapa kan bagas dikerjainnya besok Pak ya dikerjainnya nanti ini saya masukkan dulu LKSnya ke Google Classroom ya sebetulnya sudah dimasukkan tapi kalian kerjakannya besok saja ya sekarang Ma saya jelaskan dulu ya nah makasih Pak siapa lagi Salsa Salsa tadi angkat tangan Salsa kenapa kasih Pak nanti itu teh kan yang tadi Ma dibuletin berarti kalau yang kita ngerjain kita ngerjain nanti nulisnya ribuan aja ya sesuai dengan ini sesuai sesuaikan tadi contoh saja itu biar Pak Z Pak Z mana ya Pak eh Farhan mana Farhan Harjuna silahkan boleh kerja sekarang gak Pak santai ya boleh santai 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 boleh gak boleh gak boleh boleh sih ya kalau ini boleh lah kalau kalian gak ada tugas lagi boleh kalau kalian gak ada tugas di pelajaran lain tapi kalau kan sekarang habis pelajaran saya kan matematika kan ya udah matematika saja dulu ya Pak di besok kayak gini lagi Pak besok saya standby ya kalian kalau mau masuk masuk aja saya gak ngejelasin kayak gini lagi tapi kalau kalian besok besok Webexnya kalau ada pertanyaan boleh atau lewat kenapa Farhan kalau ada guru lain yang menerangkan lewat Webex kalian dengarkan aja dulu ya dari Webex ada lagi yang mau ditanyakan tidak angkat tangannya yang mau nanya silahkan oke Agni kenapa Agni kalau yang masa jenis zat cair itu cuma di 2 meter doang atau di 1 sama 3 juga di 2 meter aja tapi jadi kalau yang masa jenis itu kedalamannya sama tapi yang kita rubah masa jenisnya yang digetek di situ ya oke terima kasih ada lagi cukup ya cukup tidak oke ya Ryo 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 Satrio kenapa Ray halo Halo ah loading Ryo gimana sirio kenapa udah loading ntar mana Ryo Ryo wah hilang sirionya Ryo menghilang Ryo kayaknya dia koneksinya jelek kenapa Ryo 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 sudah cukup ya sudah cukup nanti besok pas jam pelajaran IPA saya standby di Webex atau di WhatsApp lah ya kalau kalian ngerjakannya sesuai jamnya kan yang pertama kan besoknya jam 8.00 sampai jam 8.00 sekian yang berapa ya sekalian eh kerjakan di jam itu saja ya aku mau nanya Pak Hanif dulu Hanif dulu Hanif dulu kenapa ya kenapa Hanif suaranya kecil di chat disini tulis pertanyaannya di chat nanti saya jawab dulu pertanyaan jahra kenapa jahra besok dikumpulinnya dimana Pak classroomnya di Google classroomnya dikumpulinnya di return in Bapak Bapak kalau dapat apanya nih file-nya file-nya nanti kalau gitu saya kirim ulang lebih grup ya krim tanggung takutnya ada yang nggak bisa didownload ya di grup aja nanti saya kirim via grup ya lagi ya tapi ngumpulinnya tetap di Google classroom aja biar nanti file-nya juga ada di sana biar nggak penuh WhatsApp saya aja ya ada lagi yang mau ditanyain siapa yang mau nanya sudah jelas semuanya ya oke kalau gitu kita tutup dulu dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillah Yaudah bentar-bentar Pak 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 udah disubmit gimana dong Pak Halo papa lu tapi udah yakin betul udah misinya udah udah tadi sambil koreksi dikit Pak minta apa kalau kalau itu yaudahlah berarti kamu tinggal absen aja oh iya oh iya bentar-bentar oke bentar lupa ya Pak saya milik dulu semuanya eh nanti besok absennya absennya lewat Google classroom ya jadi saya buat postingan di Google classroom di forum ya di forumnya nanti kalian eh seperti komen-komen hadir aja di postingan itu ya jam setelah 8 sampai jam 8.20 masalah ya oke jadi daftar hadirnya besok lewat Google classroom kalau sekarang lewat sini lewat bebek ya kalau besok datang hadirnya lewat Google classroom jadi kalian komentar postingan saya besok oke oke terima kasih ya sudah siapa lagi yang mau tanya udah ya Hai tersebut kok kok kesitu Hai tersebut jadzakil eka Allah akhir-akhiran kasih ya udah apa Oke silahkan